Tadi yang dikutip du'atulur ashaniyah Saya dengar ada hadha buhtanun atif, hadha buhtanun Ini ada tuduhan dari sudusta Saya akan mengutip beberapa misalnya perkataan syarif hatim al-auni Dia termasuk ulama al-ajidah da'imah Beliau pernah mengatakan bahwa dalam ceramahnya Ada yang namanya Perkataan-perkataan Muhammad bin Abdullah Yang sifatnya sodimah, tabrakan disana Sifatnya ta'ar Terkadang di bab-bab yang lain Dia mengatakan kami tidak mengkafirkan Kami hanya mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Tapi entah di perkataan-perkataan lain ada Nanti ini saya bawa tiga kitab Semuanya kitab Adurur Ataniya Saya punya 16 jidit Nanti kita bacakan Jadi Kalimat-kalimat yang memicu pemikiran pengikutnya Dan kami Selama masuk penjara Ini kita bisa saksikan Dan ada penggiringan opini yang menyesatkan menurut saya Bahwa yang disebut dengan Wahabi itu adalah Wahab bin Rustum Saya mau tanya antum-antum Kawan-kawan saya yang mantan terorisme Antum baca bukunya Wahab bin Rustum Atau Muhammad bin Abdul Wahab Jujur Umar Siapa kawan-kawan saya disini Muhammad bin Abdul Wahab Dan saya baca buku-buku semacam Nawakidul Iman Pembatal-pembatal keimanan Dan Pembatal-pembatal keislaman Gitu Saya yakin ini Sebetulnya ta'rif ulama terkait dengan Nawakidul Iman Nawakidul Islam Itu sah-sah saja Tetapi disini ada ta'rif Ada semacam distorsi Ada semacam penyimpangan Misalnya Terkait dengan Man lam yu kafir Ini Nawakidul Iman yang ketiga Misalnya Man lam yu kafir Aushaka fi kufri fa uwa kafir Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir Atau ragu-ragu dan kekafirannya Maka dia kafir Okelah Kalau kekafirannya Yang diijmahkan oleh para ulama Atau yang disebutkan oleh Al-Quran Dan disebutkan dalam Atunah Boleh kita sepakat gitu Tetapi kalau kekafiran-kekafiran Yang perkaraannya masih debatable Terkait ubah gul kubur Orang yang melakukan istighota Melakukan yang namanya Tawasul Atau tabaru kepada orang-orang soleh Yang sudah mati Ini perkara-perkara yang sebetulnya Masih diikta lah Filih oleh para ulama Tapi ini diklaim sebagai Pekara-pekara syirik Dan saya khawatir Pak Nanti apa yang terjadi di Sinai Di Mijidraudah 2017 Bagaimana orang-orang Isis pada saat itu pernah mengatakan Wallahi Hadihil Godratul Mubarakah Demi Allah ini adalah Peperangan Barukah Mata mereka Sambil mereka habis Membantai jamaah masjid Yang ada di situ Yang ada di situ Lalu dibuang 300 Salah 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 Terbunuh 350 orang Dari Orang-orang penyembah kuburan Istilah-istilah Istilah-istilah Kayak gini Dari mana Banyak di Burur Ashan Istilah Ubadul Kubur Maksudnya apa Ubadul Kubur tersebut Orang yang melakukan Isti Gosa Tabaruk Tawasul Dan sebagainya Yang dianggap Ini adalah Kesirikan Dan itu Jelas Pak Terlihat Pak Gitu Dan itu dibantai Pak Di hukum Dan sebagainya Pahannya dapat dari mana Saya yakin Mungkin ya Bisa jadi mereka Salah membaca Masalahnya akwal Yang dibawa oleh ikhwan-ikhwan kita Mantan-mantan Para teroris ini Ya Bisa jadi Perkara-perkara Yang tadinya Mungkin Perkara-perkara Maluminatin Perkara-perkara Yang sifatnya Mukhamat Mungkin perkara-perkara Yang sifatnya Sudah disepakati Oleh para ulama Gitu Tetapi terkait Dengan masalah-masalah Kontoporen Hari ini Misalnya Demokrasi Dianggap sebagai Sebuah kesirikan Ya Kemudian Orang-orang Yang tidak mengkapilkan Polisi dan tentara Itu maka jatuh pada Kekafiran Ini akwanya sama Pak Diambil dari Muhammad bin Abdul Ulamah 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 Kitab ini Bukan dia yang pertama Membaca Bukan dia yang pertama Membaca Ribuan ulama Membaca kitab ini Tidak pernah menjadi Teroris Gara-gara kitab ini Ya Dan memang Orang-orang teroris Bisa saja Menukil perkataan-perkataan Yang mungkin Untuk mendukung Dokrin mereka Itu tidak dipungkiri Dan bukan hanya Kitab Syamudu Wahab Yang jadikan Tujukan orang-orang teroris Kita para ulama Salah Perkataan Saya mendapati Mereka itu Juga menukil Dari perkataan Kaudi'iyat Perkataan Perkataan Para ulama Banyak mereka Nukil Ya tentu Maksud ulama Tidak seperti Yang mereka Tapi mereka Memotong Menggiring Setelah saya Membaca Dalam beberapa hari ini Berapa Majalah Dan tulisan mereka Teori mereka Dalam menukil Perkataan ulama Adalah Di awal itu Mereka akan Berbicara Sesuai Menjelaskan Perapat ulama-ulama Al-Jamaah Nanti di ujungnya Mereka akan Nanti Akan Tafsirkan Penjelasan itu Dengan Ulama-ulama mereka Yang hari ini Kontemporer ini Jadi maksud Disini ulama-ulama Yang mereka percayai Seperti Abu Muhammad Al-Makdisi Abu Qatada Al-Falistini Ya dan juga Penjelas-penjelasan Yang Orang-orang Takfirin Dari orang-orang Nah itu Ditafsirkan oleh dia Jadi untuk Menjebak Memegitu mereka Di awal itu Akan dikemukakan Pendapat-pendapat Ulama Itu cara Menjebak Mereka Dalam Memberikan Dokrin Dan berkali-kali Saya jelaskan Bahwa Teroris ini Akan selesai Bila dokrin-dokrinnya Bila umat Didekan kepada Ulama Dan bila ulama Dilibatkan Untuk Mengurai Dokrin-dokrin Mereka Maka di Saudi Arabia Adalah Jenah khusus Latnya Munasaha Namanya Mendatangi Para Teroris yang Ditahanan Diminta Apa penjelasan Mereka Apa yang membuat Mereka faham demikian Kemudian dijelas Kepada mereka Maksud-maksud Hadis Ayat-ayat Perkataan ulama Yang mereka Faham Secara salah Kedua adalah Kenapa Kenapa yang menjadi Jalasa Menjadi Yang menyebut Anda jadi Teroris Itu Karena Memahami Kitabnya Durasania Bahkan Banyak Kitab-kitab Yang paling Pemilih Itu adalah Kitab-tahid Usul-salasa Qaidul-arba Usul-sitta Fadul-islam Banyak sekali Kitab-kitab Yang lain Apakah Di sana Terdapat Di sana Kita Kitab-kitab Tersana Untuk Baca Kitabnya Usul-sitta Di sana Akan terdapat Nanti Membongkar Subhat Di botak Anda Slusalis Dari kitab-usul-sitta Itu menjelaskan Wajibnya Taat kepada Penguasa Di mana Anda mengatakan Dan Bilau Telah banyak Membantah Subhat-subhat Dan tuduhan-tuduhan Dituduhkan kepada Bilau Suka Mengkafirkan Selamacam Dalam kitab Berapa Surat-surat Peribadi Syamu Adul Wahab Kepada Berapa Deerah Yang dilulis Di antara Kekosim Itu dalam Kumpulan Tulisan Syamu Adul Wahab Di sana Dikumpulkan Jawaban Bilau Terhadap Fitnah-fitnah Tuduhan Yang ada Masa Bilau Di antaranya Baca saja Jawaban Bilau Terhadap Surat Peribadi Bilau Kepada Masyarakat Kasim Di sana Akan terbukti Bahwa Semua Yang dituduhkan Anti Madhab Suka Mengkafirkan Dan Selamacam Itu akan Terbukti Di sana Tuduhan Fitnah-fitnah Itu semua Lalu Kenapa Anda hanya Baca Kitab Durasani Yang saja Kenapa Baca Kitab Baca Kitab Yang lain Maka Oleh Sebab itu Fikro Sebuah Ulama Jangan Ditafsirkan Dengan Sepotong Sepotong Ya Dan Saya yakin Ketika dia Membaca Karena dia Tidak Paham Maka Dia Terjebak Jangan Kitab Ulama Ayat Al-Quran Pun Mereka Tafsir Dengan Pemaham Mereka Apakah Kita Akan Katakan Bahwa Al-Quran Sumber Teroris Karena Mereka Mengambil Ayat Al-Quran Sebagai Hujjah Atau Kita Akan Katakan Bahwa Sunnah Rasulullah Adalah Sumber Terjadinya Teroris Karena Mereka Berhujan Hadis Nabi S.A.W Ini Cara Berpikiran Bagaimana Bisa Terima Kayak Gini Nah Ini Kadang-kadang Saya Katakan Bahwa Isu Teroris Ini Dimanfaatkan Oleh Kelompok Kelompok Untuk Menjegal Kelompok Benda Pendapat Dengan Dia Seperti Di Indonesia Yang Baru-baru Ini Mengatakan Bahwa Apa Teroris 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 Tidak Pernah Mengambil Dokrin-dokrin Takfiri Mereka Daripada Kita Ketak Ulama Salafi Dan Bahkan Mereka Menkafir Para Ulama Salafi Yang Sehari Ini Baca Majalah Mereka Baca Kitab Mereka Mereka Menuduk Ulama Sultan Syekh Bimbas Dikafirkan Oleh Mereka Syekh Usai Min Para Ulama Mereka Kafirkan Kok Dikatakan Bahwa Mereka Selimin Seakan-Akan Mereka Juga Mengikuti Paham Ulama Itu Jadi Jangan Salah Paham Dalam Nukilan Orang Yang Sesat Terhadap Kitab Para Ulama Lalu Dikatakan Bahwa Kitab Ulama Itulah Bencana Yang Bencana Itulah Otak Memahami Kitab Kitab Ulama Yang Bencana Itulah Otak Memahami Fiman Allah Yang Bencana Otak Memahami Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Taib Ini Sedikit Ya Karena Ada Hubungan Feeda Dari Sini Maka Kita Jelaskan Disini Bahwa Guru Itu Dalam Penting Guru Itu Dalam Penting Makanya Kita Sebutkan Di setiap Ulama Membicara Biografis Orang Ulama Pasti Yang Disebutkan Dalam Gurunya Siapa Karena Dari Guru Itu Akan Terdetek Nanti Pemikiran Mereka Nah Kita Kalau Melihat Rangkai Pemikiran Matarantai Pemikiran Orang Teroris Khususnya Di Indonesia Itu Tidak Ketemu Semuanya Akan Mengarah Nanti Imah Ke Afganistan Imah Ke Mesir Dari Fikro Ikhwan Muslimin Usama Meladin Mereka Belajari Fikro Usama Meladin Mendapatkan Fikro Takfir Bukan Dari Ulama Saudi Tapi Dari Abdullah Azam Yang Ketika Dia Pergi Berjihad Ke Afganistan Jadi Harus Diteriti Pemikiran Dari Mana Jadi Jangan Asal Ngomong Asal Menuduh Asal Memfitnah Yang Ini Bukan Akan Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Bangsa Ini Jadi Jangan Suka Memanfaatkan Kondisi Untuk Menjatuhkan Untuk Memfitnah Orang Lain Ini Banyak Di Negara Kita Ini Orang Yang Bertipe Seperti Ini Setiap Ada Kondisi Adalah Momen Untuk Mencari Kesempatan Menjatuhkan Menjelekan Orang Lain Inilah Model-model Yang Harus Dibersihkan Di Negara Ini Kita Harus Jujur Memperbaiki Kondisi Ini Bukan Karena Ada Unsur Politik Unsur Takasuk Kepada Partai Takasuk Kepada Ormas Yang Kita Pimpin Inilah Bencana Yang Ada Di Bangsa Ini Takasuk Kepada Ormas Dia Semua Orang Tidak Di Ormas Dia Dianggap Radikal Ini Pola Pikir Yang Bagaimana Harus Yang Yang Seperti Ini Jadi Penting Memiliki Guru Itu Ya Maka Awal Ketika Teroris Muncul Dan Teroris Sudah Muncul Sebelum Muhammad Wahab Kok Disebutkan Kita Muhammad Wahab Itu Sebagai Sebenarnya Sebelum Muhammad Wahab Memanggul Ada Teroris Sudah Ada Semenjak Masa Alimut Sudah Ada Teroris Loh Mereka Itu Dimana Bagaimana Mereka Sesat Karena Mereka Tidak Belajar Pada Ulama Ulama Yang Itu Para Sahabat Yang Ada Masa Mereka Menafsirkan Agama Dengan Otak Mereka Sendiri Nah Ini Yang Menyebabkan Maka Guru Itu Sangat Penting Dan Kalau Kita Lajah Guru Orang Teroris Apakah Pernah Berguru Kepada Masyai Yang Salafin Tidak Pernah Mereka Ya Ketemu Aja Enggak